Di tengah pandemi COVID-19, PT Mutiara Etamkol salah satu perusahaan lokal menyalurkan bantuan melalui camat palaran untuk membagikan 7 ton beras kepada warga palaran termasuk para pedagang yang tidak bisa berjualan dan juga karyawan yang di PHK. Acara pembagian beras juga dijaga ketat oleh kepolisian dan TNI agar pembagian beras berjalan dengan tertib serta menjalankan sistem physical distancing. Beras sebanyak 7 ton ini akan dibagi dalam 3 wilayah yang ada di kecamatan palaran. Dirinya juga menuturkan dari hasil penelitian, dampak terbesar akibat pandemi COVID-19 adalah para pedagang pasar malam yang tidak berjualan serta warga yang terkena PHK masal. Alhamdulillah hari ini kita menerima CSR dari PT Mutiara Etamkol yang di wilayah palaran. Beras jumlah 7 ton, artinya ini dalam kemasan 10-an yang dibagi dalam 3 wilayah, ini sesuai dengan yang satu. Dari hasil pendataan kami itu ada beberapa, kayak pedagang pasar malam kurang lebih jumlahnya 300 sampai sepalarannya nggak bisa jualan. Kita sudah didatangi, Pak kami 3 minggu sudah nggak jualan, mau makan apa ini, boleh kan kami buka, saya bilang jangan. Terus gimana apa Pak, kepedulian pemerintah, apa yang bisa kami usahakan yang penting datang masuk. Sementara itu pihak perusahaan PT Mutiara Etamkol menyampaikan bahwa bantuan ini sebagai peran sosial kepada masyarakat di lingkungan perusahaan untuk bisa saling membantu di masa sulitnya perekonomian warga di masa pandemi COVID-19. Pembagian beras sejumlah 7 ton untuk warga palaran diharap bisa membantu para warga sambil menunggu bantuan pemerintah yang akan dibagikan secara bertahap. Tak hanya itu, PT Mek juga menyalurkan bantuan berupa APD, berupa hazmat, dan alat kesehatan berupa sarung tangan dan masker untuk tim kesehatan puskesmas.